Pada latihan soal mandiri 7 nomor 2, cacing vital bersifat parasit dan menimbulkan penyakit pada organisme lain, termasuk pada manusia. Kondisi yang menyebabkan manusia dapat tertular penyakit cacing vital adalah Oke, kita akan menjawab soal ini dengan cara menuliskan terlebih dahulu atau menggambarkan siklus hidup dari cacing vital. Pertama, manusia yang telah mencerna atau memakan daging ternak yang mengandung cacing atau mengandung warpa akan dicerna oleh manusia dan kemudian akan tinggal di pencernaan. Setelah itu cacing itu akan keluar ke lingkungan bersama dengan dikeluarnya fesis. Kemudian fesis itu akan ternakan oleh binatang ternak. Selanjutnya binatang ternak itu akan terinfeksi oleh cacing ini. Jadi, si larva onkosfer Ini larva onkosfer Larva onkosfer Akan tinggal di dalam usus ternak. Setelah itu larva onkosfer Akan menuju ke pembuluh darah Nah, pembuluh darah hewan ternak Ini masih berupa larva juga Larva Selanjutnya, si larva ini akan menuju ke otot Selanjutnya, di daging dan daging tersebut termakan oleh manusia Jadi, untuk penamaannya atau fasenya Di otot ini dia sudah terbentuk sisti serkus Selanjutnya, sisti serkus Ini juga masih sisti serkus Sisti serkus yang termakan oleh manusia Akan menuju ke pencernaan Sistem pencernaan Setelah itu, di pencernaan Ini berbentuk yang namanya Rathlotip Jadi, yang termakan oleh manusia adalah sisti serkus Oke, jadi ini merupakan Siklus hidup Saya tulis Siklus hidup cacing pita Oke, selanjutnya kita tarik jawabannya ya Yang A, sering bersinggungan dengan hewan yang menjadi hospice perantara No, dia menularnya tidak melalui persinggungan B, telus cacing pita masuk bersama dengan makanan No, dia masuk dalam bentuk larva ya Berarti salah Daging, makanan daging yang mengandung onkosfer No ya Karena onkosfer ini berada di dalam usus ternak Kemudian, pemakan daging yang mengandung sisti serkus cacing pita Nah, ini jawaban yang paling terbaik Jadi, sisti serkus cacing pita yang terkandung di dalam daging Itu akan termakan oleh manusia Maka, terjadi penularan di situ Yang E, larva tacing pita masuk melalui kulit penuh juga Jadi, jawaban yang paling tepat adalah Option D Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!